Rusia merilis medis resmi kedutaan besar Amerika Serikat di Ukraina menyebarkan informasi palsu atau hoax, Sabtu 26 Maret. Media resmi kedubes Amerika menyebar informasi. Tentara Rusia menembak 10 warga sipil di Chernigov. Dalam narasinya, warga ditembak saat sedang mengantre untuk mendapatkan roti. Informasi mengenai hal ini disebarkan oleh kedutaan besar AS di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia membeberkan fakta sebenarnya. Rusia membantah informasi ini dalam briefing malam Kementerian Pertahanan Rusia tadi malam. Menurut otoritas resmi Kemenhan Rusia, tidak ada tentara Rusia di Chernigov. Semua unit angkatan bersenjata Rusia berada di luar Chernigov, memblokir jalan, dan mereka tidak melakukan operasi ofensif di kota. Tidak ada jejak ledakan amunisi dalam rekaman video yang diedarkan oleh propagandis Ukraina. Semua jendela di gedung-gedung terdekat masih utuh. Tidak ada kerusakan pada dinding, tidak ada jejak ledakan lain di tanah. Dengan demikian, semua orang yang tewas adalah korban teror yang disebarkan oleh nasionalis Ukraina. Atau rekaman video ini adalah video palsu lain yang dibuat oleh Dinas Keamanan Ukraina. Pada gilirannya, militer dan nasionalis Ukraina telah berulang kali terlihat dalam provokasi dan serangan terhadap warga sipil mereka sendiri untuk mendapat simpati global dan mendapat bantuan uang dari luar negeri.